Halo para penggemar serial drama India dimanapun Anda berada semoga sehat selalu dan dilancarkan rezekinya Untuk yang baru saja bergabung di channel ini ada baiknya klik tombol subscribe, like, share, and comment Adegan dimulai saat Gopi memutuskan untuk mandi hanya setelah Radha meminta maaf kepada mereka Krishna menjadi tegang mendengar mereka dan berpikir ego Radha dan Gopi akan berbenturan jika mereka bertempung Jadi dia harus menghentikan Radha dengan cara apapun Radha menuju ke pantai Yamuna Krishna berpikir dia bisa menghentikan Radha hanya melalui cinta dan memainkan Bansuri Di sisi lain Radha berpikir bagaimana dia bisa mendengar suara Bansuri Krishna ketika Krishna berada di dua rakah Itu pasti imajinasinya Dia mengikuti suara dan pergi jauh dari pantai dan mengira dia tersesat dan datang ke arah yang berbeda dan kembali ke tepi sungai Di sisi lain Krishna kembali ke tepi sungai Gopi masuk ke sungai untuk mandi Radha berjalan ke arah mereka dan bertanya apakah mereka tidak bisa menunggunya Mereka mengatakan mereka menunggunya dan mengira dia tidak akan datang karena rasa bersalah Radha mengatakan mengapa dia merasa bersalah Dia akan memaksa mereka untuk meminta maaf padanya karena menjelek-jelekan kana Mereka mencoba keluar dari sungai dan menemukan pakaian mereka di kanopi Mereka mengatakan hanya Krishna yang melakukan ini Radha meminta mereka untuk tidak menyalahkan Krishna Mereka menyalahkan Radha Radha marah dan pergi Gopi terus menyalahkan Radha Krishna melemparkan pakaian mereka kembali Mereka pikir itu tidak mungkin Krishna dan pasti Radha yang melakukan ini Mereka memakai pakaian dan membawa panci air Krishna memecahkan pot mereka dan berpikir Biarkan mereka lebih marah kepada Radha Di sisi lain Samba, Nisad, dan Pradyumna bertanya kepada Balarang Bagaimana mereka akan bertarung dengan monster seperti Kadal Balaram mengatakan harus memasang jebakan dan menyebarkan rumput di bumi Samba berharap monster segera datang Monster datang dan melihat Balaram mengatakan dia meminta mereka untuk memanggil Krishna Tetapi mereka memanggil Balaram dan karenanya Balaram akan menderita Samba dan tim berpikir siapa dia yang tahu bahkan Balaram Balaram memperingatkan Asur untuk bertarung dengannya atau kembali dan menyerangnya Di sisi lain Yasoda menyiapkan mentega dan menggantung panci dengan bantuan Nan Dan berpikir Radha akan menyukainya Dia menangis mengingatkan mencuri mentega Nanda menghiburnya Radha masuk dan menjelaskan apa yang dikatakan Gopi Yasoda mengatakan Pergumulan Gopi dan Krishna akan berlanjut dan memintanya untuk datang Dan mengadakan pesta khusus untuknya Radha menikmati pesta Krishna mencuri panci dan menikmati mentega Yasoda memasuki ruangan Untuk mengambil mentega dan kagum melihat Krishna di sana Mungkin cukup sekian sinopsis kali ini dan terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!